Utang luar negeri Indonesia selama kuartal pertama 2022 menurun. Itu kata laporan Bank Indonesia. Meski begitu, utang dari sejumlah negara kreditor malah melonjak. Dari mana saja? Kita buka datanya. Secara umum sih, seperti ini ya. Singapura, AS, dan Jepang masih jadi negara pemberi utang terbesar. Meskipun jumlahnya turun. Sebaliknya, utang Indonesia ke China dan Hongkong malah melonjak. Porsi utang dari swasta jadi yang paling besar. Termasuk ke China dan Hongkong itu. Indonesia sih diklaim masih aman ya soal utang-utang ini. Belum seperti Sri Lanka yang jatuh krisis dan memburuk. Salah satunya karena utang ke China. Riset 8 data pada akhir 2021 pernah sebut bahwa 50 persen pinjaman China ke negara-negara berkembang tidak dicantumkan dalam statistik utang resmi. Sebagian besar pinjaman itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar, juga pertambangan dan energi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.